Tuhan sertamu dan sertamu juga, inilah Injilisus Kristus menurut Santo Yohanes. Dibujakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapak yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapak, ada di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, Mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku, sebelum dunia dijadikan. Ya Bapak yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terbujilah Kristu. Saudara-saudari yang terkasih, ada filsuf Inggris bernama Francis Bacon pada abad ke-17, ia dikenal dengan pernyataan, knowledge is power, pengetahuan adalah kekuasaan. Orang yang tahu biasanya percaya diri, karena merasa menguasai keadaan, berada di atas angin, saat berhadapan dengan orang lain. Orang yang tidak tahu sesuatu, yang dibutuhkan, yang relevan, cenderung minder, menyingkir, bahkan menyembunyikan diri. Orang yang tahu sesuatu, atau seseorang, bisa karena mempelajari, atau mengalaminya, apakah kita tahu Allah Tritunggal Maha Kudus, rencana kehendaknya dan kasihnya, roh pengenalannya akan Allah, membuat kita mampu mengetahuinya. Yohanes Pembaptis pernah berkata, di tengah-tengahmu ada dia yang tidak kamu kenal. Melalui karunia pengenalan, roh kudus menunjukkan kepada kita, siapakah Allah Bapak, Putra, dan roh kudus. Hingga kita kenal, dalam perikob pengadilan terakhir, Matius 25, 31-46, ketika Yesus menyamakan diri, hadir dalam orang-orang yang paling hina, yang telanjang, yang dipenjara, yang sakit, yang lapar, yang haus, Yesus menyebut mereka yang mengenalinya, dalam diri orang yang paling hina, sebagai orang yang diberkati Bapak. Sedangkan mereka yang tidak mengenalinya, disebut sebagai orang yang terkutuk. Yesus berdoa dalam Injil hari ini kepada Bapaknya, untuk mereka yang tahu dan percaya, kepada Yesus dalam relasi dengan Bapak. Kesatuan Bapak dan Putra, serta kesatuan mereka dengan Bapak dan Putra, yang diutus Bapak. Menunjukkan kasih Bapak kepada mereka, sama seperti Bapak mengasihi Putra. Bapak mengangkat para murid, menjadi anak-anak terkasih, seperti Bapak mengasihi Putra. Kenyataan ini dikomunikasikan Yesus, Yesus dalam doanya, agar diketahui, dikenal oleh para murid, untuk diwartakan. Seperti Yesus katakan hari ini, agar dunia tahu, bahwa engkau yang telah mengutus aku, bahwa engkau mengasihi mereka, dan sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus memohon kepada Bapaknya, agar para murid tahu dan percaya, bahwa Yesus adalah Putra Allah yang diutus Bapak. Sehingga mereka selalu ada bersama dengan Yesus. Sayangnya, dunia tidak mengenal Bapak, hingga tidak percaya. Kalau dunia tidak tahu Bapak, bagaimana mereka bisa percaya, bisa mengasihi Bapak? Maka kata Patah, tak kenal, tak sayang. Dilanjutkan, tak sayang, tak mungkin terbayang-bayang. Itulah, maka sebagaimana kita menghadiri suatu pertemuan, ketika kita tidak kenal seseorang, dan tidak ada yang mengenalkan, orang tidak tahu siapakah kita. Maka kita butuh orang yang kenal, untuk mengenalkan, supaya ada komunikasi. Sudara-sudari yang terkasih, karunia roh pengetahuan, memampukan kita melihat Allah, dalam seluruh ciptaan, dan semua kejadian, serta meyakinkan kita, bahwa semua ciptaan tersebut, adalah ketiadaan tanpa Allah. Sebagaimana semesta itu, awalnya kacau tanpa Allah. Kaos. Berubah menjadi teratur, menjadi kosmos, setelah roh Allah memberkati. Roh pengenalan akan Allah, ini membuat kita tahu, siapakah pencipta kita, sangkali, dan bagaimana rencana kasihnya pada manusia. Roh pengenalan ini, memampukan kita mengetahui, dan mengakui, bahwa sungguh agunglah, karya penciptaan Allah, dan lebih agung lagi, karya penebusannya, melalui Yesus Kristus, yang kita doakan, dalam malam pasca. Dengan karunia ini, kita tergerak, untuk memuji Allah, karena penciptaan, dan penebusannya. hingga kita hanya menghendaki, Allah lah yang berpuasa, di dalam diri kita, dan bagaimana, mewujudkan kehendaknya, di dalam hidup kita. pengenalan akan Allah, seharusnya diwartakan, dan dihidupi setiap hari, sehingga menjadi sifat, karakter kita, atau malah, tata laku kebiasaan kita. Roh pengenalan ini, membuat kita mau, dan mampu, mengetahui siapakah Allah, makin mencintai Allah, yang mengasihi kita lebih dahulu, dan melaksanakan kehendak Allah. Orang yang mengenal Allah, akan makin percaya diri, makin pede, sebagai anak Tuhan, dan makin pede, sebagai murid Yesus, hingga hidupnya berani, dan penuh sukacita. Di balik pengetahuan yang baik, kenal betul, ada hubungan pribadi, yang dekat. Marilah kita belajar, entah dari pengetahuan buku, atau pendengaran, atau pengalaman hidup, atau dari kedua-duanya, untuk makin mengenal Allah, serta memperdalam kebenaran iman, dan melaksanakannya, dalam hidup sehari-hari. Makin kenal Allah, makin sayang pada Allah. Makin sayang pada Allah, makin terbayang-bayang pada Allah. Hingga kita menjadi bayangan, makin mirip dengan Allah. Maka Yesus dalam Injil hari ini, Ya Bapak, aku mau, supaya di mana aku berada, mereka juga berada, bersama-sama dengan aku. saya membayangkan, jalan-jalan ada selalu, yang bersama-sama dengan kita, yaitu bayangan kita. Bayangan kita selalu ada pada kita. Demikianlah Yesus menghendaki kita, menjadi bayangannya. Sebagaimana bayangan, kalau orangnya besar, besar, orangnya kecil, kecil, orangnya tinggi, tinggi bayangannya, orangnya pendek, bayangan itu sama dengan aslinya, tergantung dari perspektif mana. Demikianlah kita diminta juga, untuk menjadi bayangan, di mana kita menghadirkan Allah, Yesus ada di sana. Demikianlah itu harapannya, di mana aku berada, di sana muridku, mereka yang percaya kepadaku, ada juga bersama-sama dengan aku. Maka kita makin mirip, dengan Allah yang dikenal, dan yang kita bayangkan. Roh Kudus, mari kita berdoa, pada roh agar, roh pengenalan, akan Allah ini, sungguh tumbuh dalam diri kita. Roh Kudus, ajarlah dan bimbinglah kami, untuk mengenali Bapak dan Putra, dalam karya penciptaan semesta alam, serta karya penebusan umat manusia, hingga kami, hanya menggunakan barang sekular, untuk kepentingan sakrar, tidak terbuai pada kemegahan dunia, duniawi, tetapi terpincut, pada kemuliaan surgawi. selamat menikmati. selamat menikmati.